Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan membahas sepatu. Sepatu yang akan saya bahas adalah sepatu dari brand RS yang serinya JFLTD3 ya. Ini merupakan sepatu keluaran terbarunya RS yang dibanderol di harga kisaran 400 sekian-sekian ribu. Pada video kali ini selain saya akan memberikan review ya untuk sepatu ini, kita juga akan memberikan sharing pengalaman berhubung sepatu ini sudah kita gunakan di beberapa kesempatan. Kurang lebih ada 2 minggu ya. Oke langsung aja kita mulai review. RS JFLTD3 ya, jadi sepatu ini sudah sampai generasi ketiga ya. Dan untuk sepatu dari brand RS termasuk sepatu yang menjadi salah satu yang banyak ya difavoritkan oleh para pemain bulu tangkis ya. Terutama di komunitas-komunitas, di desa, di tempat saya, di sekitar Jogja termasuk salah satu yang banyak dipilih ya. Menjadi salah satu sepatu yang banyak dipilih. Selain itu juga brand RS ini untuk produk-produknya juga menjadi salah satu alternatif yang sering dibeli juga. Oke sepatu ini ya kalau kalian perhatikan ini ada 4 pilihan warna. Seperti yang saya pegang ini warna biru ya, biru cenderung tua kombinasi hijau atau mungkin kuning ya. Kemudian ada warna merah kombinasi hitam seperti yang kalian lihat di sebelah kanan saya. Kemudian warna lain ada warna hitam kombinasi putih. Kemudian warna biru muda kombinasi putih. Jadi ada 4 pilihan warna tinggal kalian sesukan aja dengan selera kalian guys ya. Nah sepatu ini menawarkan 5 keunggulan, 5 keutamaan, 5 kelebihan yang ada di sepatu ini guys ya. Untuk poin yang pertama, nah sepatu ini memiliki bobot yang ringan 270 gram. Untuk size tertentu ya, berhubung saya menggunakan size yang tidak biasa ya, size 45 guys termasuk size yang tidak biasa. Jadi bobotnya tentu lebih tinggi lagi guys, lebih berat lagi ya. Nah saya sudah mencoba ukur ya untuk sebelah kanan ya sepatu ini, salah satu sepatu ini. Ini bobotnya 320 ya, ada yang 340 ya. Jadi range-nya 310 sampai 340 ya, di bawah 350. Kalau size yang lebih rendah lagi, lebih kecil lagi tentu nanti bobotnya lebih ringan lagi, bisa di bawah 300 ya. Oke kemudian poin yang kedua guys ya. Nah sepatu ini mampu meredam getaran dengan bentuk installnya yang kapsul nanti kita akan lihat bareng-bareng seperti apa. Kemudian poin yang ketiga, sepatu ini ergonomis dan nyaman digunakan untuk kaki yang lebar. Nah kebanyakan karakter kaki orang Indonesia itu tapaknya lebar ya, sehingga sepatu RAS ini menjadi salah satu sepatu yang bisa dikatakan favorit juga guys ya. Karena sepatunya rata-rata itu dia tapaknya lebar guys ya, seperti itu ya. Kemudian poin yang keempat adalah untuk outsole-nya itu dia anti-slip, tidak licin ya. Kemudian untuk poin yang kelima, upper-nya ini sudah dilaminating sehingga dia tahan air. Oke jadi itu 5 keutamaan, 5 keunggulan yang ada di sepatu ini. Sekarang kita akan lihat penampakan dari sepatu ini guys ya. Kita akan lihat yang warna biru kombinasi hijau atau kuning ini ya guys ya. Oke seperti ini penampakannya, oke. Simple ya, nggak terlalu berlebihan ya, menarik. Dan menurut saya oke juga ya, boleh juga. Sekarang kita ke bagian tali sepatunya, seperti ini, oke standar. Kemudian lidah sepatunya seperti ini guys ya, jadi ada lidah sepatunya. Oke disini busanya cukup tebal ya, meskipun nggak terlalu tebal-tebal banget. Tapi ini oke ya, cukup tebal. Kemudian ada bordiran di atas lidah sepatunya guys ya, ada logo RS ya. Oke menarik, di bagian dalam lidah sepatu seperti biasa ada size chart-nya, oke. Kemudian di leher sepatu seperti ini, oke. Ada busanya dan ini cukup tebal. Tentu ini bisa memberikan feel nyaman di sekitaran leher kaki kita guys ya. Oke di bagian belakang seperti ini, nggak ada bagian yang untuk narik. Oke oke, tapi nggak masalah, nggak semua orang menggunakan apa guys ya, penarik itu ya. Oke di bagian belakang ini ada keterangan, train for speed ya, nama brand-nya. Dan salah satu hal yang mesti ada di sepatu badminton, bagian belakang itu dia harus keras guys ya. Karena untuk di olahraga badminton itu termasuk yang pergerakannya agresif ya, sehingga butuh, apa guys ya, butuh perlindungan kaki. Nah salah satunya yang harus hadir di sepatu itu di bagian belakang. Ini harus keras ya, harus keras ya. Dan ini bagus guys ya, ini sudah keras ya. Meskipun kerasnya nggak full ya, 3 per 4 aja. Bagian atas ini masih ada empuk-empuknya guys ya, tapi udah oke, udah cukup guys ya. Guys, kemudian kita ke bagian depan ya. Ini ada pelindung jari guys, jadi seperti ada layar tambahan lagi di atas uppernya itu ya. Fungsinya untuk melindungi jari kaki kita ya. Kalau kita melakukan pergerakan yang agresif ke depan, kemudian ke samping kiri dan kanan ya. Nah tentu dengan adanya ini, itu bisa memberikan feel kuat, feel kokoh ya. Jadi akan memberikan rasa nyaman buat kita ya. Dan ini memang menurut saya jadi salah satu hal yang harus ada juga ya, bagian yang harus ada ya. Oke, kemudian kita lihat untuk sirkulasi udara di sepatu ini. Oke, bagian samping luar seperti ini ya, ada beberapa sirkulasi. Sirkulasi, bagian depan, oke, ada bagian samping dalam, kayak seperti ini. Jadi sirkulasinya bagus guys, ada banyak tentu bisa mengurangi hawa panas ya, mengeluarkan panas di dalam sepatu ya. Oke, kemudian penampak yang lain di sini ada nama serinya, JFL TD3, oke, di sini kemudian ada nama brandnya, RS ya. Oke, seperti itu, kemudian kita ke bagian, nah ini guys, ini untuk tapaknya lebar guys ya. Nah, biasanya kalau dibandingkan dengan sepatu volume misalkan ya, untuk yang sepatu badminton ini tapaknya dia lebih lebar guys ya. Nah, tapaknya lebih lebar ya. Oke, kemudian kita ke midsole-nya, oke, ini empuk dengan adanya extra cushion. Kita ke bagian bawah, seperti ini penampakannya. Oke, anti-slip, tidak licin, dengan adanya stabilizer juga. Kiri dan kanan bisa memberikan feel stabil yang lebih baik lagi ya, mencegah twist ya, atau anti-twist. Oke, bagian tengah ini ada plastik-plastik seperti itu ya, di beberapa sepatu motifnya karbon, ini tanpa motif ya. Oke, bagus, kemudian kita ke bagian dalam ya, nah kita akan lihat untuk insole-nya guys ya. Nah, insole-nya katanya mampu meredam getaran dengan bentuknya yang kapsul ya, kita akan lihat yang dimaksud itu seperti apa guys ya. Oke, jadi ini dia untuk insole-nya, jadi saya juga kurang paham pasti untuk insole berbentuk kapsul itu seperti apa, tapi kemungkinan yang dimaksud adalah ini guys ya. Nah, jadi di bagian belakang sini guys ya, oke, ini termasuk bagian kaki yang sering kita gunakan, itu tumit ya. Nah, di bagian samping kiri dan kanannya ini ada semacam dinding, dan ini tentunya sangat membantu sekali memberikan feel fit ketika kaki kita berada di dalam sepatu guys ya. Jadi, kalau feel fit ya, jadi itu bisa mampu meredam getaran ya, kalau tidak ada celah ya, kalau ada celah itu nanti kurang nyaman guys ya, jadi mengganggu pergerakan kita ya, feel-nya jadi nggak nyaman guys. Tapi dengan adanya ini, itu bisa memberikan feel nyaman, jadi langsung nempel ke sepatunya ya, dan itu bisa memberikan feel yang lebih stabil lagi ya, seperti itu ya. Dan ini bagus ya, permukaan insole-nya, dia ada teksturnya, jadi bisa memberikan anti-slip, kemudian di bagian bawahnya seperti ini ya, nggak ada sirkulasinya, nggak ada bolong-bolongannya. Untuk ketebalannya ini lumayan tebal guys ya, oke, untuk dindingnya ini ya, kiri dan kanannya lumayan, dia bisa sampai hampir tengah lebih guys ya, 3 per 4 ini guys. Jadi, oke, ini bagus guys ya, oke, seperti itu ya guys, untuk penampakan dari sepatu ini, sekarang saya akan sharing pengalaman saya guys, setelah menggunakan sepatu ini di kurang lebih 2 minggu ya. Nah, saya menggunakan sepatu yang berwarna merah ya, sekarang kita akan memegang yang sepatu berwarna merah, sepatu yang warna biru ini kita taruh di sini guys ya. Nah, kesan pertama yang saya suka guys dari sepatu ini, terutama untuk yang warna merah ini guys ya, warnanya ini cakep banget guys ya. Warnanya ini merahnya ini asik banget dengan kombinasi hitam, jadi ketika kita, kemarin waktu saya video, kemudian saya lihat tuh, kalau dari jauh itu kelihatan asik guys ya, warna merahnya tuh dia asik ya. Kemudian yang bikin berkesan selanjutnya adalah, sepatu ini outsole-nya bagus, arti slip-nya bagus ya, sekali dipakai dia langsung berdecit guys ya, jadi nggak perlu nunggu beberapa kali kesempatan sehingga sepatunya berdecit. Ini dipakai, dia langsung berdecit ya, untuk feel pertama kali dipakai memang sewajarnya, dia masih kaku guys ya. Nah, terutama untuk nengku-nengku, ini masih kaku ya, makanya kemarin dalam seminggu, saya belum memberikan reviewnya langsung, karena masih saya pakai dulu guys ya, dan setelah dua minggu, oke, ini feel flex-nya terasa guys ya. Kalau awalnya kaku guys ya, awalnya kaku ya, karena laminating-nya ini tuh membuat, jadi terasa kaku ya, tapi setelah dipakai beberapa kali, ini jadi lebih, terasa lebih lantur lagi guys ya, terasa lebih soft seperti itu ya, jadi asik guys ya. Oke, kemudian untuk bagian dalam sepatunya, bisa memberikan feel fit yang bagus ya, tapaknya juga lebar sehingga asik ya, jadi kalau kemarin belum sempat saya tali sepatu dengan baik ya, jadi masih kayak kerasa longgar-longgar gitu ya, jadi ini buat teman-teman yang tapaknya lebar, tentu akan nyaman dengan sepatu dari RS ini ya guys ya. Nah, ini udah saya kencangkan, jadi oke, nyaman guys ya, meskipun tapak kalian tidak terlalu lebar ya, kalian tetap bisa nyaman dengan sepatu ini, tinggal kalian kencangkan aja ya, tali sepatunya, oke, seperti itu ya. Untuk feel empuknya oke, boleh juga ya, feel empuknya juga dapat menurut saya guys ya. Oke, kemudian apalagi guys, untuk tali sepatu, ini harus saya tali dua kali, karena kalau hanya sekali pasti akan lepas ya. Oke, kemudian, nah ini juga guys, yang bikin berkesan juga itu di lidah sepatunya. Biasanya saya menggunakan beberapa sepatu, itu lidah sepatunya pasti bergeser ya, lari-lari guys, tapi ini tuh dia nggak lari-lari guys ya, dia anteng, dia stabil di tempatnya ya, mungkin berkat adanya ini guys ya, saya nggak tahu. Bentuknya ini memang bagus ya, bentuknya sesuai dengan karakter kaki kita, kemudian di bagian depan ini kan juga ada kayak bodiran gitu, jadi bisa memberikan feel yang lebih kokoh lagi ya, tidak lemes ya. Jadi ini asik guys ya, nah seperti itu ya. Oke, dan selama pemangkian dua minggu, ya bisa dikatakan saya puas dengan sepatu ini ya, termasuk sepatu yang nyaman, dan sepatu RS termasuk salah satu sepatu yang menurut saya recommended juga, dan menjadi salah satu sepatu yang favorit juga guys di komunitas badminton guys ya. Oke, saya rasa video kita cukup sekian ya, nge-review sepatu terbaru dari RS yang serinya JFLT D3 ya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba sepatu ini, atau versi sebelumnya, generasi sebelumnya, atau sepatu RS lainnya, boleh sharing pengalaman kalian. Kita jumpa lagi pada video yang lain, salam sehat, salam lorada.